Presiden Joko Widodo membuka musyawara perencanaan pembangunan nasional atau musren bangnas tahun 2020 secara virtual yang diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia. Penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 menjadi prioritas. Dalam pernyataannya, Presiden meminta semua jajaran bekerja keras dan cepat agar pada 2021 mendatang kondisi Indonesia sudah cepat pulih kembali. Presiden menambahkan tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi. Atas hal itu, Presiden meminta setiap kepala daerah untuk mendata secara detail industri yang terdampak. Kepala daerah juga diminta merancang strategi agar ekonomi kembali normal. Bagi tahun yang akan datang, kita sedang bekerja dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Karena itu dibutuhkan sinergi yang kuat. Kerja sama yang terjalin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, sampai pemerintah desa harus berjalan dalam satu visi, satu arah, satu kebijakan yang solid. Kalau ada masalah di lapangan, segera kita perbaiki, kita sempurnakan bersama-sama. Karena dalam situasi seperti ini, tidak ada satupun negara di dunia dari 213 negara yang betul-betul siap. Saya meyakini dengan sinergi itu berbagai dampak dari pandemi global ini.